Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Tak lupa kepada rekan-rekan, perangkat desa, sekabupaten Serakin dan juga semua yang hadir. Ijinkanlah saya selaku wakil dari panitia penyelenggara pelaksanaan kegiatan halal bihalal. Peraja Kabupaten Serakin untuk melaporkan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita senantiasa cucut syukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir di gedung Kartini dalam rangka melaksanakan kegiatan halal bihalal Peraja Kabupaten Serakin. Salawat dan salam senantiasa kita hatirin kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaat di yawmul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bawa Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama kami haturkan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan halal bihalal Peraja Kabupaten Serakin ini. Dan tidak lupa kepada para hadirin, para tamu yang hadir, juga para sponsor BPR Joko Tingkir, juga dari PT Buana Soekowati dan juga dari Toyota yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan halal bihalal pada siang hari ini. Semuanya adalah karena kerja keras kita. Alhamdulillah untuk kegiatan pada siang hari ini dapat terwujud, dapat kita laksanakan. Insya Allah sampai akhir nanti akan kita laksanakan dengan sukses. Selanjutnya bahwa tadi telah disampaikan dalam ikrar halal bihalal sebagai manubiasa tentu saja tak luput dari hilap salah dan dosa baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik secara pribadi maupun organisasi tentu saja harapan kita semua adalah dengan adanya halal bihalal pada siang hari ini. Semuanya saling memaafkan dan kedepan kita dalam mengemban dan melaksanakan kita sebagai abdi masyarakat tentu saja dapat kita laksanakan dengan baik. Itu yang perlu kita harapkan. Juga perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan peraja pada tahun hari ini ada tiga agenda. Yang pertama adalah melaksanakan halal bihalal walaupun ini ada yang bilang kok terlambat Pak karena ini sudah tanggal 22. Mestinya dilaksanakan sebelum itu yang masih masuk pada bulan syahwal. Nunsewu bahwa halal bihalal adalah merupakan tradisi yang ada di bangsa kita. Namun yang namanya saling memaafkan tentu saja itu bisa kita laksanakan kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak mengurangi rasa hormat apabila pelaksanaan kegiatan ini baru dapat kita laksanakan di akhir ataupun setelah bulan syahwal. Ini daripada kita ada yang merasa salah ada yang merasa hilap namun tidak pernah menyampaikan rasa maaf ataupun memberikan maaf. Bapak Ibu yang berhormati, untuk yang kedua tentu saja masih banyak yang perlu kita perjuangkan terutama hak-hak peraja yang sekarang ini masih menjadi polemik, masih menjadi kontroversial. Untuk itu yang perlu kita butuhkan adalah kerjasama, kekompakan, kebersamaan sehingga apa yang menjadi hak-hak kita yang perlu kita perjuangkan tetap terus kita perjuangkan sehingga tidak cukup hanya kita menerima suatu kebijakan namun di hati kita masih merasa dongkol, masih merasa tidak sesuai dengan harapan. Ini yang perlu kita jaga adalah kebersamaan dan kekompakan kita dan Alhamdulillah dari undangan yang kemarin masuk sekitar 1075 ini kursi yang kita siapkan semuanya terpenuhi dan masih ada lipat WhatsApp bahwa beliau-beliau yang akan hadir ini masih dalam perjalanan. Bapak Ibu yang berhormati, untuk terakhir kalinya tentu saja masih jauh dari harapan panjenan sami, dalam panitia menyiapkan melaksanakan kegiatan ini. Apabila dalam menyambut kerawan panjenan sami, aruh sukuh lungguh kurang berkenan di hati panjenan kami atas nama panitia penyelenggara pelaksanaan halal-halal, Peraja Kabupaten Saragen mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini menempat keberkahan dari Allah SWT. Bila topik belitanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.